Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Selamat sore buat rekan-rekan guru sekalian Pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait Baru saja penyampaian terbaru 193.954 guru lolos passing rate P3K 2021 langsung dari Kemendik Butristek ya Guru lolos PG tenang sekarang Tapi sebelum itu kita lanjut dulu ya Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Dan kita disclaimer juga dulu bahwasannya seluruh isi video dalam konten ini bukan resmi Karena yang resmi itu adalah yang datanya dari Kemendik Butristek dan juga Panselnas Baik kita langsung to the point saja ke informasinya Dilansir di salah satu media elektronik bapak ibu ya yaitu gpnn.com Di sini ketua umum forum guru lulus passing rate pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja GLPG P3K Bapak iswadi menyampaikan hasil pertemuan dengan pejabat Kemendik Butristek Nah ceritanya begini bapak ibu ya GLPG P3K itu baru saja melakukan audiensi yang diterima langsung oleh pejabat Kemendik Butristek Dalam hal ini Pak Andika Nah di sini juga dihadiri oleh Prop Nunuk Suryani bapak ibu ya Nah di sini katakan pertemuan dihadiri Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek Ibu Nunuk Suryani Kemudian Kabit Perencanaan GTK Pak Andika Juga para pengurus pusat GLPG P3K Di antaranya Pak iswadi, Ibu Nuri, Vulkan dan beberapa perwakilan daerah Nah inilah apa namanya bapak ibu ya Yang menghadiri audiensi di bulan Agustus ini dengan GLPG P3K Dan juga Kemendik Butristek Dari pihak Kemendik Butristek sendiri itu diwakili oleh Prof Nunuk Suryani Dan juga Kabit Perencanaan Bapak Andika Kemudian dari pengurus pusat GLPG P3K Itu dihadiri iswadi, Nuri, Vulkan dan beberapa perwakilan daerah Nah kita lihat kira-kira apa hasil dari pertemuan tersebut ya Oke Nah dalam pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kemendik Butristek pada Rabu 10 bulan 8 Terungkap sejumlah informasi penting dari pejabat Kemendik Butristek Yaitu yang pertama bapak ibu ya Data Excel yang beredar mengenai penempatan by name by address adalah tidak benar Karena itu adalah masih simulasi Kemudian yang kedua Kuota P3K yang diajukan Panselnas kepada Pemda sudah final Nah jadi intinya adalah bahwasannya Data Excel yang beredar mengenai penempatan Baik itu by name by address adalah tidak benar Karena ternyata ketahuan itu masih simulasi Oke Nah kemudian kuota P3K yang diajukan Panselnas kepada Pemda sudah final Pertanyaannya apakah Pemda sudah memaksimalkan ini Nah itu yang harus kita ketahui Nah kemudian lanjut lagi bapak ibu ya Yang ketiga by name by address penempatan P3K bolung final Nah jadi by name kemudian by penempatan untuk P3K itu bolung final Kemudian keempat Juknis pelaksanaan P3K rekrutmen tahun 2022 turun di awal September Nah ini sebenarnya yang poin keempat ya mudah-mudahan bukan hoaksi ya Atau mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan untuk Juknis pelaksanaan P3K ya Rekrutmen tahun 2022 turun awal September Amin ya mudah-mudahan kita tunggu saja tetapi ini belum resmi Bapak ibu tunggu saja di portal keemdikbudristek ya Karena nantinya untuk petunjuk teknis Petunjuk teknis pelaksanaan P3K rekrutmen tahun 2022 Itu bapak ibu bisa unduh di portalnya guruppkkemdikbud.co.id Di situ kita bisa unduh bapak ibu ya Kita bisa dapatkan juknis pelaksanaannya seperti itu Oke kita lanjut lagi bapak ibu ya Untuk informasi berikutnya seperti ini Bahwasannya menurut Pak Iswadi Hasil audiensi hari ini Belum memuaskan guru lulus passing grade Sebab masih banyak yang tidak bisa ditempatkan Yaitu guru bahasa inggris dan PKWU Ini dua mapel bapak ibu ya Menurut admin ini dua mapel yang banyak sekali Pendaftarnya sih sebenarnya Ini yang banyak sekali yang memiliki ijazah ini Dalam artian Mapel bahasa inggris dan PKWU ini Berpotensi menjadi mapel berlebih bapak ibu ya Sehingga peserta yang lolos passing grade Di mapel ini itu kemungkinan ya Bakalan banyak yang masuk di keranjang Kalau tidak segera ditambahkan formasinya Kenapa? Karena untuk mapel bahasa inggris dan PKWU Di mana-mana di daerah di Indonesia Itu menjadi salah satu mapel yang berlebih sih sebenarnya bapak ibu ya Oke Di sini dikatakan ya Pak Iswadi hasil audiensi hari ini Belum memuaskan guru lulus PG Sebab masih banyak yang tidak bisa ditempatkan Yaitu guru bahasa inggris dan juga PKWU Ini sudah sangat jelas ya Masih banyak guru bahasa inggris dan guru PKWU Yang tidak bisa ditempatkan atau belum dapat ditempatkan bapak ibu ya Itu yang harus bapak ibu paham sih sebenarnya Kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak ibu guru sekalian Selain itu masih ada daerah yang belum mau membuka kuota Sesuai jumlah guru yang lulus PG di daerahnya Makanya kami belum puas Walaupun begitu Iswadi menambahkan ada informasi yang cukup melegakan hati Yaitu juknis rekrutmen P3K 2022 Akan diterbitkan di awal September Mudah-mudahan saja ya Karena ini baru informasi dari hasil audiensi ya Antara GLPG P3K dengan Kemdik Butristek Tetapi mudah-mudahan saja Apa namanya ya Juknis ya Juknis rekrutmen P3K 2022 Itu mudah-mudahan saja Betul-betul ya Diterbitkan di awal September Nah mudah-mudahan saja Amin ya Amin Oke Kalau begitu bapak ibu ya Oke Kemudian kita lanjut lagi Saat ini perasaan guru lulus passing grade Seperti rasa nano-nano Menunggu pembukaan rekrutmen P3K 2022 Nah Jadi Apa namanya bapak ibu ya Perasaan untuk guru lulus PG Itu seperti nano-nano ya Menunggu pembukaan rekrutmen P3K ini Nano-nano apa ya Artinya banyak Banyak yang dipikirkan sih sebenarnya bapak ibu ya Banyak yang dipikirkan Oke Tapi mudah-mudahan saja ya Untuk juknisnya itu Apa ya Bisa rilis ya Di bulan September awal ya Mudah-mudahan ya Karena ini baru masih hasil audiensi Belum resmi sih sebenarnya Nah terkait dengan hal itu Di sini bapak ibu ya Ada kabar gembira sebenarnya Datang dari Rakur dan Coaching Klinik Pembunuhan Kebutuhan P3K Guru Tahun 2022 Regional Satu Makassar Eh sorry ya Regional Satu Semarang ya Sebenarnya di sini Kalau kita perhatikan Itu ada Peningkatannya Itu ada potensi peningkatan Usulan Kebutuhan Guru Nah setelah cut off November 2021 Nah di sini bapak ibu perhatikan ya Di sini dari 3 instansi yang dilakukan rakor Cut off 2021 nya itu Kisaran 24 ribu ya 20 ribu dan 29 ribu Nah sedangkan potensi peningkatannya Untuk usulan kebutuhan guru Itu sebesar 40 ribuan ya 40 ribu 1964 41 ribu 1959 Dan A66.055 Jadi bapak ibu optimis saja ya Bahwasannya sebenarnya Penambahan kuota formasi itu Ya mudah-mudahan bisa meng-cover Banyak guru yang sudah lolos PG Ya itu yang kita harapkan bapak ibu ya Nah ini di sini ya Ini rakor ya Yang kemarin Sampai terakhir kembali di Surabaya Pada tanggal 12-15 Juli 2022 Nah seperti itu ya Oke kita lanjut lagi sedikit Nah di sini untuk pemerintah daerah Itu sebenarnya fokusnya di bulan Agustus Untuk pendataan dulu bapak ibu ya Jadi untuk di bulan Agustus Kayaknya untuk Juknis Untuk seleksi P3K 2022 Itu tidak dilaksanakan ya Untuk guru lus PG Karena kenapa di sini sudah terbukti bahwasannya Pemerintah daerah itu mulai melakukan Pendataan honorer 22 Nantinya hasil pendataan honorer Itu akan masuk di aplikasinya BKN Aplikasi pendataan honorer Sedang disiapkan badan kepegawai negara Dan diperkirakan selesai Pertengahan Agustus Jadi untuk aplikasi pendataan honorer Itu memang bapak ibu ya Sedang disiapkan oleh BKN Dan kemungkinan itu diperkirakan Selesai di pertengahan bulan Agustus Nah jadi intinya Aplikasinya BKN ini selesai di pertahanan bulan Agustus Dan tenggak waktu Perekaman data honorer Itu tanggal 30 September 2022 Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Honorer itu fokus ya Di pendataan di bulan ini Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh